Intro Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan Tribun Lombok Update edisi Senin 4 Juli 2022. Beragam informasi menarik dan aktual akan kami sajikan dari Bumi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya, Rogian Abel Ramdon. Inilah Tribun Lombok Update selengkapnya. Penangkapan pengedar narkotika jenis sabu diwarnai drama orang tua terduga pelaku. Orang tua terduga pelaku menangis histeris saat anaknya hendak ditangkap di sebuah gang kecil di Pejeruk Timur, Desa Nagung, Kota Mataram. Tangisan histeris tersebut disaksikan warga setempat saat terduga digiring anggota operasional Ras Narkoba Pondres Mataram. Sehingga pelaku dinaikkan ke mobil polisi, sang ibu berusaha menarik baju sang anak. Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan 3 terduga beserta barang bukti berupa sabu seberat 2,48 gram. Kasat Narkoba Pondres Martaram, Kompol Imade Yogi Kurusa Utama menjelaskan, penangkapan dilakukan minggu, 3 Juli 2022. Penggeledahan di tempat perkara kejadian TKP turk disaksikan kepala lingkungan setempat. Beberapa bukti yang berhasil diamankan dari alat transaksi hingga sabu. Sedangkan tersangka yang diamankan berinisial HIT 22 tahun asal Pejeruk Timur, Desa Nagung, Kota Mataram. Kemudian pemuda berinisial HPR 17 tahun dari lingkungan yang sama dengan HIT, serta SB alamat Bintaro Jaya Ampenan, Kota Mataram. Penangkapan ketiga terduga berawal dari informasi masyarakat sekitar yang merasa resah, karena tempat tersebut gerak dijadikan lokasi transaksi ataupun penggunaan narkoba. Terima kasih telah menyaksikan Tribun Lombok Update. Lengkapi terus informasi Anda hanya di tribunlombok.com. Saya Rubian Abel Ramdon melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!